Football Universe Mungkin kita semua sudah pernah melihat Erling Haaland bermain saat ini. Tetapi tidak semua kita pernah menyaksikan senior Haaland asal Norwegia yang bernama Torre Andrivlo. Striker yang satu ini tinggi dan jangkung, tetapi gaya bermainnya sangat menarik di lapangan dan seringkali dia mencetak gol-gol terbaik yang pernah ada. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Norwegia adalah salah satu negara Skandinavia yang seringkali mengorbitkan striker-striker berbahaya. Nama-nama seperti John Carew, Ole Gunnar Sokjer, Jurgen Juve, sampai pada Erling Haaland, semuanya berasal dari negara ini. Di samping nama-nama tersebut, ada satu nama yang tidak akan dilupakan fans Chelsea karena dia beberapa kali menjadi pahlawan kemenangan Chelsea di kompetisi bergengsi. Dia adalah Torre Andrivlo. Pemain yang memiliki tinggi badan 193 cm ini adalah striker yang selalu dapat diandalkan untuk finishing bola-bola udara. Di samping sundulan yang akurat, Flo juga memiliki tendangan yang keras. Di dalam kotak penalti, Flo akan selalu dapat mencari celah untuk membobol gawang lawan. Flo memiliki penguasaan teknik yang baik serta pemahaman taktik yang brilian. Sesuai namanya, Torre Andrivlo lahir di sebuah desa yang bernama Flo yang berada di sebelah barat Norwegia pada tanggal 15 Juni 1973. Torre Andrivlo memiliki beberapa saudara laki-laki yang pada akhirnya semuanya menjadi pemain sepak bola di Liga Norwegia. Flo kecil bersama saudara-saudaranya sering bermain sepak bola di taman atau pekarangan dekat rumah mereka. Hal ini dikarenakan mereka memiliki halaman yang sangat puas untuk peternakan. Ayah dan ibu Flo sangat mendukung aktivitas anak-anaknya ini dan sedari kecil, mereka didorong untuk menekuni sepak bola. Pada usia 20 tahun, Torre Andrivlo akhirnya direkrut klub divisi kedua Norwegia yang bernama Sokna. Di klub ini, Flo bermain bersama dua orang kakaknya yang terlebih dahulu direkrut, yaitu Jostain Flo dan Jarle Flo. Mereka bertiga bahu-membahu memperkuat Sokna yang berusaha lolos dari jurang degradasi. Meskipun Torre Andrivlo berhasil mencetak 21 gol dari 44 kali penampilannya, tetapi kenyataan berkata lain, Sokna akhirnya terdegradasi. Klub divisi utama Norwegia, Romso, kemudian melihat potensi Torre Andrivlo yang sangat baik dan sebelum musim 1995-1996 dimulai, mereka akhirnya merekrutnya. Di klub ini, Torre Andrivlo tampil semakin dewasa dan mampu mencetak 18 gol, walau itu di divisi tertinggi Norwegia. Dia kemudian menjadi top skor klub Tromso dan pelatih tim nasional Norwegia, kemudian memanggilnya untuk bergabung. Setelah memperkuat Tromso selama semusim, salah satu klub besar Liga Norwegia waktu itu, Brand akhirnya membelinya pada awal musim 1996-1997. Pemain berusia 23 tahun ini kembali membuktikan ketajamannya. Diturunkan di hampir semua pertandingan Brand atau sekitar 40 pertandingan, Torre Andrivlo mampu mencetak 28 gol. Berita tentang pemain muda potensial Norwegia ini akhirnya sampai ke dataran Inggris. Beberapa tim besar berniat membelinya dari Brand. Dari semua penawaran yang masuk, Torre Andrivlo akhirnya memilih untuk berseragam biru Chelsea. Chelsea membeli Flow di awal musim 1997-1998 dengan uang sebesar 300 ribu pound. Angka ini terbilang fantastis waktu itu untuk kelas striker muda yang belum pernah merumput di Liga Inggris sebelumnya. Tetapi Torre Andrivlo adalah jaminan kualitas. Di pertandingan debutnya melawan Conventry City, Torre Andrivlo langsung tancap gas dengan mencetak gol. Di musim perdananya bersama Chelsea ini, Torre Andrivlo mampu mencetak 15 gol, termasuk hat-trick bersejarah yang dia ciptakan di kandang Tottenham Hotspur yang menenggelamkan rival sekota Chelsea tersebut dengan skor 6-1. Kehadiran Torre Andrivlo untuk Chelsea waktu itu sangat terasa dampaknya. Chelsea akhirnya mampu finish di posisi keempat Liga Inggris, kemudian menjuarai Piara Liga dan juga menjuarai Piala Winners musim tersebut. Vlo menjadi salah satu pahlawan Chelsea di Piala Winners ini saat mencetak 2 gol tandang ke gawang Real Betis di babak perempat final. Di musim 1998-1999, Vlo hanya mampu mencetak 10 gol. Hal ini bukanlah tanpa sebab, karena pelatih Chelsea waktu itu menerapkan kebijakan rotasi striker. Karena ada striker baru yang sama tajamnya, yaitu Pierre Luigi, Kasiragi. Sementara itu masih juga ada Fiali dan Gian Franco Sola. Chelsea akhirnya finish satu posisi lebih baik, yaitu di posisi ketiga. Dan mereka lolos kualifikasi Piala Champions Eropa. Di musim 1999-2000, Vlo kembali tampil mengesankan dengan mencetak 19 gol, yang membuatnya menjadi top skor Chelsea. Pada musim ini, Vlo mampu mengantarkan Chelsea menjuarai FA Cup dan mencapai babak perempat final Liga Champions Eropa, di mana Vlo mampu mencetak 2 gol ke gawang Barcelona. Tetapi Chelsea adalah tim yang ambisius. Striker sehebat Tore André Vlo saja tidak cukup. Mereka terus mencari striker-striker baru yang lebih tajam, guna mencapai target mereka, yaitu juara Liga Inggris dan juara Piala Champions Eropa. Pada awal musim 2000-2001, Chelsea kemudian merekrut dua nama striker baru, yaitu Jimmy Floyd Hasselbank dan Eidur Wood Johnson. Kedatangan mereka sudah pasti mengancam posisi Vlo, dan dia pun sudah mulai diturunkan sebagai pemain cadangan. Meski Vlo sempat mencetak 2 gol dan 1 asis saat Chelsea berhadapan dengan Manchester United, Vlo kemudian meminta manajemen Chelsea untuk melepasnya. Sepanjang tiga musim di Chelsea, Vlo tampil di 163 pertandingan dan mencetak 50 gol. Di bulan November tahun 2000, akhirnya Tore André Vlo meninggalkan Chelsea menuju klub barunya, yaitu Rangers Football Club di Liga Skotlandia. Chelsea mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari penjualan Vlo ke Rangers yang mencapai 12 juta pound. Jumlah ini membuat Vlo menjadi pemain termahal yang pernah dibeli Rangers waktu itu. Tetapi angka penjualan yang fantastis tersebut sesuai dengan prestasi yang diberikan Vlo kepada Rangers. di laga debutnya saja, dia mampu mempermalukan musuh bebyutan Rangers, yaitu Celtic, yang dikalahkan dengan skor 5-1. Vlo kemudian mencetak 18 gol di musim pertamanya bersama Rangers. Di musim keduanya bersama Rangers, Tore André Vlo semakin menggila dengan mencetak 22 gol dari 42 pertandingan yang dimainkan, termasuk mencetak gol saat Rangers menang atas air United pada final Piala Liga Skotlandia 2002. Karena dirasa masih sangat tajam, maka pada awal musim 2002-2003, tim Liga Inggris lainnya, Sunderland, kemudian melayangkan penawaran ke Rangers untuk membeli Vlo senilai 10 juta pound. Dan Rangers tanpa berpikir panjang kemudian melepas Vlo, karena mereka juga sedang krisis keuangan. Pembelian Tore André Vlo dari Rangers ini juga dilakukan karena striker veteran Sunderland yang bernama Niall Quinn saat itu memilih untuk pensiun. Sementara itu, duet Niall Quinn di lini depan yaitu Kevin Phillips membutuhkan duet baru. Pelati Sunderland, Peter Reid, yakin Vlo bisa mengisi kekosongan posisi tersebut. Tetapi ternyata Reid salah dan Tore André Vlo tidak cocok bermain dengan Kevin Phillips. Sepanjang 30 kali penampilan untuk Sunderland, Vlo hanya mampu mencetak 6 gol. Dan lebih parahnya lagi, di akhir musim ini, Sunderland harus terdegradasi ke divisi 1 Liga Inggris. Di divisi 1 ini, Vlo sempat bermain dalam satu pertandingan. Tetapi dia kemudian ditransfer ke AC Siena di Liga Italia. Di klub barunya ini, Vlo tampil dalam 63 pertandingan selama 2 musim. Tetapi kemampuan Vlo yang sudah berusia 30 tahun ini sudah banyak menurun. Dan dia hanya mampu mencetak 13 gol. Vlo kemudian memutuskan untuk kembali ke Norwegia bersama klub Valarenga, lalu ke Leeds United semusim, serta Milton Keynes Dons. Pada usia 39 tahun, Torre André Vlo akhirnya memutuskan untuk pensiun di klub awalnya, yaitu Sjoknal. Di tim nasional Norwegia, Vlo tampil sebanyak 76 kali dan mencetak 23 gol. Permainan terbaiknya adalah saat memperkuat Norwegia di piala dunia 1998 Perancis. Waktu itu Vlo sempat mencetak gol ke gawang Brazil yang membuatnya mendapatkan sebutan Vlo Naldo. Sebutan ini adalah saduran dari nama Ronaldo, striker Brazil yang saat itu juga sedang ganas-ganasnya. Vlo memilih pensiun dari tim nasional Norwegia pada tahun 2004 dengan alasan bahwa dia ingin memfokuskan prioritas ke keluarganya. Torre André Vlo adalah striker jangkung Norwegia yang pergerakannya sangat lincah. Gol-golnya menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang pintar dengan pemahaman taktik di atas rata-rata dan penguasaan teknik yang sangat baik. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.